Intro Ya ini sebelum pergi Kak Roky, tambah dulu komentar dulu ini masalah video yang kemudian ditayangkan ya oleh Ketaritan Negara ya. Jokowi kalau biasanya Jokowi jengke, marah, kaget gitu ya, heran. Nah ini Jokowi marah-marah kelihatan sekali. Kalau Kak Roky melihatnya seperti apa itu? Marah yang ditunda itu marahnya 10 hari lalu baru ditayangkan sekarang berarti. Itu direncanakan itu, untuk ditampilkan. Jadi saya nggak anggap itu sebagai, ya kan Presiden mau bilang, tolong bantu saya kalau saya pecat Menteri-Menteri ini ya. Ya Roky bilang urusan luna tuh, karena kita lagi urusan COVID ngapain ngurus begituan tuh. Itu soalnya, dari segi ini saya menganggap bahwa itu memang diatur sedemikian rupa, kapan video itu akan diedarkan, pakai Youtube lagi tuh. Kan itu kelihatan buat drama kan. Jadi kira-kira pikirannya begini nih, kalau saya edarkan video ini, reaksinya apa? Mungkin setelah ada diskusi FGD kecil, wah itu bahaya. Kalau begitu, sebelum video ini dipublikasi, tolong kumpulin buzzer. Buzzer siap-siap ya, satu detik setelah video masuk Youtube, kalian mesti puji-puji Presiden. Itu yang terjadi kan, semuanya puji video Youtube. Jadi kita tahu ini lebih konyol dari drama Korea tuh. Drama Korea, orang kalau udah capek dia matiin aja TV-nya nih. Ini drama yang tidak dirancang dengan baik. Nah itu drama semacam ini memperlihatkan buat legitimasi pemerintah dari hari ke hari turun terus. Apalagi Presiden, bukan menghukum, memarahi menteri-menterinya di depan publik itu, itu tidak etnis. Ya menteri dimarahin aja di ruangan Presiden. Ngapain Presiden mesti tunjukkan video dia lagi marahin menteri-menteri itu. Padahal menteri-menteri itu, dulu kita bayangkan itu menteri-menteri keluar dari ruangan Presiden, terus ambil mic, bicara di depan umum, lalu berjajir mereka pakai kostum penguin itu putih-hitam, lalu dipamerkan bahwa inilah yang akan membangun Indonesia itu. Ya ternyata Presiden salah pilih. Jadi itu seperti kepala sekolah, murid-muridnya dungu semua, terus si kepala sekolah bilang, saya mau risapal, murid-murid saya. Lo problemnya ada pada kepala sekolah, gitu. Jadi kita selalu berupaya untuk nyari keterangan alternatif, padahal kita tahu bagian dari yang paling buruk adalah kemampuan untuk menjalankan kabinet. Nah itu nggak terjadi. Jadi saya tutup aja kesimpulan saya. Belum, belum, satu lagi. Tutup apa? Jangan ditutup. Satu lagi, masih belum jeml 8 ini. Ya maksud saya, Kalau, bentar nih sinyalnya hilang-hilang. Jadi ini ada kayak, kayak ada supir, dia bikin kecelakaan lalu lintas, lalu dia bilang yang salah knack-nya. Padahal supirnya nggak punya SIM, nyalain knack. Kan itu jadinya kan? Soal kita seperti itu aja sebetulnya tuh. Tapi, Kak Roky yang menjadi pertanyaan, memang ini kan 10 hari yang lalu, baru ditayangkan sekarang. Nah kemudian menimbulkan spekulasi ada apa ini? Jangan-jangan gara-gara habis ada demo IP. Ini spekulasi sih. Jadi orang ingin simpangkan pembicaraan, sehingga Presiden seolah-olah dapat energi baru. Saya tegas. Ya kalau tegas dari 10 hari lalu, lakukan reshuffle. Sehingga hari ini yang di videokan adalah hasil reshuffle. bukan marah-marah 10 hari lalu, terus hari ini ngadu pada rakyat bahwa saya tidak dibantu oleh menteri-menteri. Ngapain ngadu pada rakyat? Maksudnya rakyat ngadu pada Presiden. Ini Presiden ngadu pada rakyat. Kan terbalik-balik kan? Ya ini mungkin dikomentari. Masih ada 15 menit lagi, Kak Sagenda. Ini udah jam 8. Saya mesti... Yaudah deh, yaudah deh ya. Oke ya. Sampai ketemu, Bung Roky. Selamat tinggal, Ustaz Saitun. Ya, Bung Roky. Ustaz Saitun, Ustaz Saitun. Ustaz Saitun, Bung Roky. Pasti. Minggu depan. Nanti jumpa lagi. Ya. Terima kasih. No NKRI. No NKRI. Oke. Bye. 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 Kita lanjut ya ke Kak Sagenda dulu ya. Tadi itu disinggung, Kak Sagenda ya. Apa ini? Momennya begini. Ya, habis dari demo HIP, terus ada video itu, terus ada yang muji-muji, begitu, tapi memang kenyataannya, memang menteri-menteri itu banyak yang dipertanyakan, begitu kan Kak Sagenda. Artinya Jokowi sebenarnya tidak mengada-ngada, memang misalnya menteri kesehatan yang disinggung, itu memang menjadi keluhan sorotan publik kan? Nah, pertama kan, tadi, Sarita coba mengkaitkan antara demo revolutionary movement yang saya sebut itu, dengan statement Jokowi, mengklarifikasi bahwa dia telah bekerja sendiri, selama ini menteri-menterinya enggak kerja. Ya, dia sendirilah orang yang punya sense of crisis, dia sendirilah orang yang kerja extraordinary, dia sendirilah yang sudah melakukan semua hal, dan menteri-menterinya bobrok. Kan itulah inti dari video itu. Dilakukan setelah demo besar-besaran umat Islam di Indonesia, yang meminta komunis-komunis itu dihancurkan. Nah, ini memang bisa merupakan aksi-reaksi. Aksi-reaksi kalau Megawati dan jajarannya, melakukan siaga satu, melakukan pelaporan ke polisi soal eksiden, bukan insiden ya, kalau kata Edi Mulyadi, aksiden, eksiden bendera, pembangun bendera, kemudian, kalau pemerintah, yang telah menghati, sebagai penanggung jawab, soal negara secara seluruhan, ya Jokowi memang dia mau menunjukkan bahwa dia telah bekerja keras selama ini, ngurusin negara. Jadi itu bisa berkaitan. Nah, kalau yang kita mau tanya spesifik soal pidatonya, menurut saya pidato itu yang paling penting dicatat adalah bahwa Jokowi sendiri, mengumumkan sendiri, tentang dirinya sendiri, gagal selama tiga bulan ini, mengurusi rakyat Indonesia. Ya, gagal itu, baik dia tuduh menteri-menterinya tidak bertanggung jawab, tapi secara teori kepemimpinan, ya, ada lapan mazhab teori kepemimpinan, kalau kita mau baca dari, mulai strongman, dari trade teori, dari teori kepemimpinan berdasarkan kontingensi, dan lain-lain, ya, para ahli-ahli teori kepemimpinan, ada dua yang penting. Pertama, teori kepemimpinan yang bersifat great man, atau great person, itu bahwa Jokowi, kalau memakai teori itu, maka dia gagal melakukan motivasi, dan meng-coaching menteri-menterinya, untuk menjalankan program-program ke negara sesuai visi dia. Karena Jokowi mengatakan, hanya ada satu visi, di dalam pemerintah Jokowi, yaitu visi Jokowi sendiri. Tidak ada menteri-menteri punya posisi, punya, apa namanya, punya visi tadi. Yang kedua, kalau pakai teori kepemimpinan berdasarkan kontingensi, yang artinya, bahwa pemimpin itu, memang, silahkan dia itu, di sebuah environment tertentu, atau situasi tertentu, dia bisa tidak cocok. Misalkan Jokowi ini, memang cocoknya mungkin, untuk jadi pemimpin, pada level, atau situasi tertentu. Tapi pada situasi COVID ini, ya, mungkin yang dibutuhkan adalah strong man, strong people, strong person, atau orang yang betul-betul, bisa memotivasi, strong leadership, kuat, bisa menggalang kerjasama, sehingga dia itu, tidak ditipu oleh bawahannya. Kalau statement Jokowi, di dalam video yang spiral itu, itu kan sudah pasti, pakai teori kepemimpinan apapun, hanya bisa menjelaskan, bahwa Jokowi, satu, tidak strong man, tidak pemimpin yang kuat, yang selama ini, dibilang oleh Jokowi-Jokowi, seperti Abu Bakar, Asidik, dan lain-lain, itu kan ternyata bohong semua. Karena ternyata dia tidak bisa menggerakkan kepemimpinannya. Yang kedua, kalau kita pakai teori yang lain, mungkin Jokowi ini adalah pemimpin yang tidak tepat, dalam situasi yang begitu rumit. Nah, saya dulu pernah mengatakan, pada bulan Maret di Sarita TV, Jokowi mungkin akan jatuh dalam 6 bulan. Jokowi ternyata sama, dia menghitungnya 3 bulan kemarin, dan 3 bulan ke depan. Dalam 3 bulan Jokowi, dia mengevaluasi, ternyata, tidak jalan, tidak ada progres, kata Jokowi. Semua perintah-perintah dia tidak ada progres, dia hanya bekerja sendiri. Oke, Jokowi bilang, kita lihat 3 bulan ke depan, apakah by resable, besokkan tim menter-menterinya, kalau misalkan by resable, ya kemudian Jokowi memang ternyata, sama, 3 bulan lagi, jadi 6 bulan, 3 bulan ini sekarang, sampai September nanti 3 bulan lagi, ternyata sama, maka Jokowi sendiri harus refleksi. ternyata apa, ternyata pertama, mungkin dia tidak sanggup, memimpin Republik Indonesia, dalam situasi pandemik, yang begitu rumit, atau yang kedua, bahwa Jokowi tidak punya, kemampuan menemukan timur, atau menteri-menteri, yang memang bekerja keras, untuk kolektif tim, ya, dalam melakukan, apa namanya, keselamatan Indonesia ini, dalam situasi pandemik. Itu mungkin dari saya. Ya, memang ada yang mengatakan, bahwa kepemimpinan seseorang itu, benar-benar diuji, ketika menghadapi masa kritis, ya begitu. Ya, tapi saya ke Ustadz Zaitun, pertanyaannya orang, banyak orang begini, ini kok kayaknya, MUI, PA212, dan lain sebagainya, ya, yang demo kemarin, itu, lebih ke politis sekali, karena ingin, apa ya, dendam, ingin menjatuhkan rezim, menjatuhkan Jokowi lah, istilahnya. Lebih ke situ, begitu, misinya. Karena kalau, misalnya, kenapa sih kok gak demo, ketika harga-harga naik, BPJS naik, PHK, TKA, dan lain-lain, tapi giliran ini langsung demo, begitu. Saya kira jauh banget itu. Ya, apalagi kemarin demonya ke DPR. Ya, jadi, jauh panggang dari api, kalau ada yang menduga seperti itu. Justru, umat ini sebetulnya, selalu berusaha memberi kesempatan, kepada pemerintah, kepada DPR, ya, untuk mereka berbuat, yang lebih baik, kalau tidak yang terbaik. Atau yang paling sedikit mudaratnya lah, bagi umat. Itu selalu harapannya. Dan selalu diingatkan, baik secara personal, secara lembaga, langsung, tidak langsung. Nah, tetapi, kalau ada hal-hal yang kemudian, begitu, sensitif, ya, apalagi, bisa dikatakan gawat, ya, maka umat tidak bisa, berdian diri, ya, umat merasa bahwa, apa boleh buat nih, ya, kita, sekalipun, akan capek, sekalipun akan banyak berkorban, sekalipun pandemi, apa boleh buat, ya, karena ini demi kesemaslahatan bangsa dan negara. Dan ini sudah berulang, dulu waktu 212 juga begitu. Banyak masalah. Umat, ya, mencoba menyabarkan diri, umat mencoba untuk melakukan komunikasi-komunikasi, mengingatkan, dia mau kecil-kecilan, ya. Tapi ketika ada hal yang sangat sensitif, ya, penistaan Al-Quran, apalagi dia menjadi gawat ketika dibiar, ya, penistirahnya, tidak segera ditangani sebagaimana sebelumnya, maka umat terpaksa melakukan itu. Nah, maka kemarin ini, ketika muncul RUHIP, MUI dan ormas-ormas itu melihat kondisi sebagai sebuah warning, maka langsung mengeluarkan maklumat, ya. Maklumat dikeluarkan oleh MUI, oleh Muhammadiyah, oleh Nahdutullah, dan ormas-ormas Islam lainnya, ya. Saya kira seluruhnya atau hampir semuanya. Nah, kemudian, ketika masih dalam kondisi tidak jelas ini, apakah diterima, tuntutan itu atau tidak, sebab penundaan itu juga dikhawatirkan, hanya merupakan sebuah langkah mendiamkan, ya. Ini sekali lagi dikhawatirkan. bukan suudan, dikhawatirkan, ya. Ini langkah mendiamkan, untuk kemudian, nanti pada akhirnya diluluskan, ya maka masyarakat mulai demo. Perlu diketahui bahwa MUI sendiri, ya, belum turun demo. Ya. Ini masih dari masyarakat secara spontan. Dan di seluruh Indonesia, kalau dikumpulkan itu, itu ratusan tempat di Indonesia, demo-demo itu dilakukan. Nah, harapannya adalah itu sudah cukup mewakili umat tentang sesuatu yang penting. Bukan semata-mata pada harfiah dan formalitas RUU itu, tapi diharapkan para pemimpin, eksekutif maupun legislatif, menangkap ini ada rasa kebangsaan, ya, atau rasa kebangsaan umat yang tersinggung. Baik. Tapi gak khawatir, gak khawatir begini nih, Ustaz Zaitun. Biasanya kalau habis di-demo gini, biasanya ya, pengalaman yang lalu, kemudian ada Ustaz-Ustaz, yang sebetulnya Ustaz Zaitun gak termasuk, yang kemudian menghadapi masalah hukum. Begitu ya. Kita tahu dah dulu ya, Ustaz Bahtiar Nasir, Habib Rizik, begitu ya, tiba-tiba ada masalah. Pertama, bendera ya, bendera merah putih, terus kemudian Pancasila, kemudian sampai kemudian video seperti itu, adepannya. Nah, menghadapi sekarang ini juga menghadapi juga kan masalah pembakaran bendera PDIP ini, ini sudah siap ini ya, Ustaz Zaitun, bahwa ini akan kemudian bergulir ke masalah hukum. Ya, tentu para ulama, para Ustaz, ya, ketika mereka mau berjuang, semuanya sudah siap dengan apa yang kemungkinan akan mereka hadapi. Ya, risiko-risiko pengorbanan-pengorbanan, sebab tidak ada perjuangan tanpa risiko, dan tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Tentu saja para ulama berusaha untuk melakukan yang terbaik, ya, dengan seluruh, apa, perhatian pada bagaimana sesuai syariat Islam, sesuai undang-undang, ya, dan konstitusional, damai. Tapi kalau ada hal-hal yang kemudian terjadi, ya, itu sesuatu yang dimanapun bisa terjadi. Ya, ya, Pak Bang Syahganda yang sudah mengulas itu. Ya, tapi bagi kita, saya hanya jawab pertanyaan ini, kalau yang lain ini, silahkan nanti bahasang, Bang Syahganda, bahwa masalah risiko adalah sebuah keniscayaan, ya, di dalam sebuah perjuangan. Dan dalam Islam, kita tidak boleh untuk mengharapkan datangnya risiko. Tapi, kalau ada risiko, harus siap menghadapi dan harus sabar di dalamnya. Ya, dan perjuangan kemerdekaan kita penuh risiko dan pengorbanan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan juga demikian. Perjuangan untuk mewujudkan ini nilai utama, ya, termasuk pertahanan Pancasila, begitu banyak risiko dan pengorbanan yang kemudian terjadi akibat pengkhianatan PKI. Itu sudah merupakan bukti nyata umat tidak peduli. Kalau untuk hal-hal yang penting bagi bangsa dan negara ini, mereka siap untuk mengorbankan sampai yang paling berharga yang mereka miliki. Dan ini juga yang perlu diangkat. Ya, tadi dalam diskusi kita belum sempat disinggung secara khusus, bahwa selain RUU tadi yang akan yang memeras Pancasila dari Trisila dari Kasilah, umat mencium bahwa di situ ada muatan-muatan yang bisa membangkitkan kembali gerakan atau ideologi komunis. Karena itu umat lebih siap lagi. Jadi kalau kebanyakan umat tidak bisa menangkap langsung hal-hal yang ilmiah dalam RUU itu atau hal-hal yang formal di RUU itu, tapi mereka menangkap satu pesan. Ini bahaya. Ini bisa membangkitkan kembali ideologi atau gerakan komunis dan maka mereka bangkit demo dan sebagainya untuk menghadang itu. Dan saya lakin ini tidak mudah untuk dihentikan kecuali kalau tuntutan mereka dapat dipenuhi. Baik, saya ke Kak Syaganda dulu ya. Nanti saya kembali lagi ke Ustaz Zaitun. Ada satu lagi. Anda melihat seperti itu Kak Syaganda bahwa ini memang sejauh itu sampai HIP ini akan membangkitkan lagi, membuka peluang untuk gerakan komunis bangkit lagi. Ini kan banyak yang menganggap bahwa ini berlebihan begitu. Ya kalau menurut saya sih sebenarnya kan ada apa namanya ada pengaruh Cina yang cukup besar di Indonesia RRC ini yang memang dia itu mengandalkan sebuah pertalian hubungan lama yang di zaman 65 itu 65 66 itu kan dibilang sebagai poros peking Jakarta peking. jadi sekarang kan poros itu terjadi tapi yang dimaksud komunisme zaman sekarang ini sebenarnya bukan komunisme yang sebenarnya dia itu mempunyai ideologi yang benar dalam versi komunismenya maksudnya ideologi yang benar itu apa ideologi yang memang dia komunisme itu sama rata sama rasa sama rata sama rasa itu kan dalam komunisme itu dia itu tidak membiarkan orang-orang punya 5 juta hektare lahan 1 juta hektare lahan Soekarno membuat undang-undang pokok agraria satu-satunya undang-undang pokok yang ada di Indonesia namanya undang-undang pokok agraria yang membatasi kepemilikan lahan dan lain-lain nah pada ketika orang-orang kiri atau sosialistik atau komunisme bahkan itu berpikir tentang keadaan sosial pada masa-masa sebelum 6566 itu ada dialog tadi ada dialog antara tokoh-tokoh Islam seperti Waid Asim Naksir dan lain-lain dengan kelompok-kelompok kiri itu tapi ketika di 6566 mereka melakukan Tafsir Tunggal Tuhannya tidak boleh ada itu kan kemudian umat Islam merasa dikhianati karena tadi karena sudah berkorban tujuh kata dalam apa namanya sila pertama Pancasila yang pertama-tama sudah tahun 59 Soekarno mendamaikan bahwa ini piagam Jakarta adalah payung piagam Jakarta ini seluruh rakyat harus baca kalau tidak baca jadi kacau piagam Jakarta itu dinyatakan Soekarno sebagai payung daripada Pancasila yang berlaku ya kan payungnya itu piagam Jakarta itu tetap menyebutkan Islam sebagai ajaran apa namanya kepada umat Islam di Indonesia nah kalau misalkan ini sekarang orang-orang yang mengaku komunis atau sok komunis atau pura-pura komunis sekarang itu saya sebut sebagai pseudo pseudo ya pseudo komunis ya kan jadi pura-pura komunis tapi kan orang-orang ini kan gaya-gayanya kan gak ada yang gaya cinta rakyat juga ya kan ada mungkin ya orang-orang kekiri-kirian ya mungkin saya gak sebut komunis kekiri-kirian seperti teman-teman saya di PRD Partai Partai Rakyat Demokratik yang dulu Budimar Sujat Miko Andi Arief dan lain-lain di sana mereka masih memperjuangkan soal-soal tanah untuk rakyat tambang untuk rakyat dan lain-lain tapi repotnya dalam konteks negara dimana Presiden Jokowi mereka itu justru ya seperti ketuanya sekarang lebih dekat kepada Jokowi dan rejimnya nah ini yang sebenarnya menurut saya membuat akhirnya umat Islam tidak melihat ada jejak yang baik jejak yang baik dalam struktur dan elit-elit yang anti-Islam sekarang ini kalau ada jejaknya misalkan mereka katakan lagi nih mereka ateis orang-orang di Eropa di Belanda di apa semua pun pada ateis itu mayoritas di sana tapi mereka itu misalkan gak membenci kepada Islam atau mereka itu bersahabat saya pikir umat Islam juga bisa menerima karena secara sejarah orang-orang ateis orang-orang yang percaya pada pohon-pohon pada batu-batu pada apa di Indonesia itu kan dari dulu ada sampai sekarang ya kalau dulu itu kan dia gak benci sama Islam sekarang dia benci sama Islam dikit-dikit kilafah-kilafah jadi gara-gara itu gara-gara mereka ingin yang namanya itu membuktikan bahwa mayoritas itu tidak eksis ada perasaan bahwa ada kebangkitan kaum minoritas ada kebangkitan tidak ada lagi ini istilah mayoritas minoritas tapi yang adalah multi minoritas kemudian tidak ada lagi orang peribumi asli ya ini kan kacau konsepnya mau dirubah gila gak sebuah bangsa di Indonesia gak ada peribumi asli kata mereka sehingga mereka mencoret pasal 6 undang-undang dasar 45 dimana presiden harus orang peribumi asli itu juga kan kesinting sebenarnya ya kan gak boleh dong kita harus tahu bahwa setiap negara itu ada yang aslinya mau Belanda mau Jepang mau apa kita juga ada aslinya nah ini kan semua di otak-atik selama beberapa tahun terakhir ini setelah pasca amandemen undang-undang dasar 45 jadi kalau kita kembali mau ke wisdom dimana Soekarno mau hadir ya pikiran-pikiran kiri mau hadir ya saya pernah dulu menyarankan kepada Ibu Rahmawati Soekarno Putri tahun 2016 ketika 212 lagi akan bergerak menjadi puncak saya bilang Bu Rahma Bu Rahma harus undang Habib Rizik makan wah moh aku kata Rahmawati lah kenapa Mbak sombong Habib Rizik kata Rahmawati ya kan enggak Mbak hati-hati saya bilang kalau kelompok-kelompok nasionalis tidak merangkul kelompok-kelompok Islam ini bisa kejadian seperti di Iran loh bagaimana di Iran itu kata Mbak Rahmawati di Iran itu karena kelompok-kelompok sosialis kiri nasionalis itu semuanya sombong dan berlagu nggak mau nganggap Islam di sana Islam siah ya di sana Komeni akhirnya menang Islam di sana Komeni di sana dia buat negara Islam sampai sekarang nah kalau menurut saya Indonesia ini bentar lagi negara syariah saya bukan ini saya pemikir bebas nggak ada saya bukan terlibat di kelompoknya Pak Jaitun dan lain-lain saya sebagai pengaman kalau saya melihat sekarang yang dicintai rakyat ini kecuali Jawa Tengah ya dan kelompok-kelompok di tempat kampung saya di Batak Toba seorang Batak Toba apa segala memang di seluruh itu selain yang Jawa Tengah ini udah mayoritas kebangkitan Islam nggak bisa dilawan kebangkitan Islam kenapa Islam bangkit sekarang ya karena ideologi lain ideologi lain suparnoisme marhenisme sosialisme nggak memberikan harapan keadilan sosial di Indonesia ini kapitalis itu oligarki congkak menguasai jutaan hektare lahan rakyat petani cuma 0,28 hektare 2 ribuan meter untuk bertani mereka punya 5 juta hektare kelompok-kelompok orang kayaknya nggak ada harapan nih rakyat yang bisa ngasih harapan cuma Islam sekarang terus kita mau bilang apa ya memang ideologi lain kalau kalah ya mampus lah ya itu aja ya memang menarik ini katanya kalau di Indonesia ini komunis pura-pura komunis begitu ya Kak Syekenda karena kan kalau di negara komunis biasanya memang diktator, dikontrol tapi kesejahteraan rakyat dijamin begitu oleh negara kalau di Indonesia dikontrol kebiasaan berpendapat tapi tidak dijamin juga begitu jadi nggak dapat dua-duanya tapi saya ke Ustaz Zaitun di Islam ini kan dikenal agama kemaslahatan begitu Ustaz Ustaz kan tahu ini sedang corona pandemi kalau orang berkumpul banyak itu kan akan bisa menimbulkan klas terbaru corona dan ini kan untuk kemaslahatan bersama yang lebih besar itu kan akan menimbulkan pandemi ini lebih lama lagi dan dampaknya juga lebih jauh lagi begitu itu bahagian daripada kekhawatiran tetapi itu kan ada jalanan keluarnya kita juga melihat pasar-pasar dibuka transportasi umum dibuka dengan melihat bahwa ada kepentingan yang memang susah untuk dihindarkan maka pasar terpasar dibuka transportasi umum juga begitu nah ini juga ketika ada kemaslahatan yang begitu penting begitu besar maka ya harus dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan rata-rata mereka menggunakan masker ya mereka ya berusaha menjaga tentu saja ini relatif ya relatif hal-hal yang sifatnya menjaga jarak misalnya tapi jangan kita menjadi naif ya ketika melihat bahwa ini memang berisiko tapi ada hal-hal yang lebih besar resikonya ini terjadi di Amerika misalnya Amerika dengan kemajuan mereka juga secara mungkin orang katakan apa kehidupan kebangsaan modern dan sebagainya tapi ketika terjadi ketidakadilan dan dan pemerkosaan pada hak-hak asasi manusia mereka demo itu dengan jumlah besar ya dan mereka tidak peduli dalam artian masalah itu nah walaupun tentu jauh sekali bedanya demo teman-teman kita di Jakarta dan seluruh Indonesia dengan demo-demo yang dilakukan di Amerika pun di Cina ini sekali lagi Alhamdulillah umat Islam mau dengan kondisi bagaimanapun tetap mereka itu menjaga syariat Islam menjaga etika akhlah dan menjaga aturan-aturan ya selalu berusaha untuk menjaga aturan semaksimal kemampuan mereka ini hal yang harus jadi apresiasi dilihat sebagai sebuah kesungguhan di dalam memelihara keutuhan dan keselamatan bangsa dan negara kita baik baik terima kasih saya sekalian ini mudah-mudahan gak lama lagi ya gak gak apa-apa ada lagi sudah ya saya boleh saya tutup boleh saya sekalian dulu nanti Ustaz lagi jadi ini bangsa kita udah berkali-kali kita apa namanya diskusi di Syarita di ini Selita TV bahwa ini sedang mengalami decay ya mengalami devastating mengalami keruntuhan yang besar yang dasar ya ini nanti ke depan ini karena kegagalan kita ya untuk menangani virus di tingkat awal ya sampai misalkan kita lihat ada kasus di Surabaya Bu Risma nangis-nangis sambil sujud apa namanya sujud nyembah kaki IDI ya ikatan dokter Indonesia itu kan sebenarnya fenomena dimana kita udah gagal ya dalam menangani pandemik ini nanti akan berakibat ini dampaknya ke ekonomi ya dampak ke ekonomi ini kita udah lihat sekarang Jokowi stress ya kemarin dia umumkan sendiri dia gagal dan kegagalan ini ya kalau kita ini tidak membangun solidaritas ya secara kuat se-Indonesia ini atau tidak ketemu pemimpin yang mampu membangun solidaritas negara ini tidak mampu mengurusi ya seratusan juta rakyat yang akan jadi miskin dan sudah miskin sekarang karena tidak ada kerjaan kota-kota ini akan menjadi kota-kota mati jadi kota hantu karena mal-mal gedung-gedung sampai sekarang saya tadi baru lewat dari Kemang masih banyak yang seperti kota hantu tutup apa segala ya ini gak akan mungkin kita hadapi dengan cara-cara yang ordinary kata Jokowi itu kita harus extra ordinary tapi kalau kita mau bangkit problem pokoknya adalah mungkinkah kita sebagai suatu bangsa ya menjadi sebuah bangsa yang bersatu bangsa yang bersama nah ini tantangan ini ada pada elit-elit yang berkuasa karena orang-orang yang di oposisi sekarang ya teman-teman 212 dan saya sebagai pemikir oposisi dan lain-lain itu gak bisa punya peran karena peran rakyat ini sampai sekarang diambil semua oleh negara ya kita mau diskusi nanti tiba-tiba ada teror ya kita mau ini HP kita disadap hari ini kan Tempo sudah mengumumkan siapa penyadap-penyadap itu dan bagaimana mereka menyadap ya itu bisa dilihat di Tempo hari ini ini kan kejam nah harusnya bagaimana caranya sekarang ini dipikirkan common ground bangsa ini bagaimana energinya semua dicurahkan untuk menghadapi devastation tadi decay kehancuran bangsa ini inilah harapan saya dari diskusi ini soal ideologi kemudian soal kepemimpinan Jokowi soal pembangunan bangsa bisa segera diatasi supaya bukan hanya kita mikirin soal Jokowi jatuh atau gak jatuh tapi kita memikirin bagaimana bangsa ini selamat dari krisis itu aja terima kasih baik silahkan ditutup saya hanya ingin menegaskan bahwa sekali lagi kami sangat mengharapkan mereka yang telah mendapatkan amanah baik eksekutif maupun legislatif mari perhatikan bangsa dan negara ini ya perhatikan masyarakat kita rakyat kita ya yang dalam keadaan benar-benar ya sudah banyak menderita jangan lagi ditambah bahkan tolonglah segera untuk menyadari cabut RUU HIP segera hentikan RUU lain yang juga banyak disoroti oleh masyarakat yang berpotensi menyengsarakan atau menambah kesengsaraan mereka dan menguntungkan oligarki seperti RUU Omnibus bahkan undang-undang yang sudah jadi pun tolong di apa di review lagi ya di review lagi seperti RUU kemarin tentang corona tentang minerba ini kalau kita semua ingin menyelamatkan bangsa dan negara kita sebenar-benar cinta pada anak-anak bangsa terima kasih terima kasih terima kasih Ustaz Zaitun juga terima kasih Kak Syahiganda terima kasih Mbak Sarita sampai ketemu lagi sampai ketemu Ustaz Zaitun ya sampai ketemu ya ketemu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh demikian perbincangan kita jangan lupa ya auto subscribe dan komen juga ya saya Rahmat Sarita sampai jumpa Terima kasih